Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dirahmati Allah Semoga Allah semantiasa curahkan Sekilai rahmat, sekilai nikmat yang tiadakan Berhujung dari dunia hingga akhirat InsyaAllah Pada malam hari ini saya akan Memberikan Informasi ya tentang Bagaimana kekristianan membuat Rencana-rencana Yang akan menjadikan Kekristianan itu Menjadi Agama mayoritas di Indonesia Karena penyataan-penyataan Saifuddin Ibrahim Dan kini dia telah Menyiapkan Tanah yang ada di Kalimantan Barat untuk menjadikan Sekolah Pelayanan atau menjadikan Misionaris-misionaris Untuk ditugaskan ke daerah-daerah Di mana Suatu daerah itu Menjadi basis Dalam Islam sebagai mayoritas Demikian pernyataan Saifuddin Ibrahim Kita sedang menyiapkan Sekolah penginjilan di Kalimantan Barat Di Kalimantan Barat Ada tanah Lahan sawit Itu harus Kita sedang menanam 50 hektare Lahan sawit Nah 50 hektare Lahan sawit ini Untuk mendukung Pembangunan Sekolah 100 penginjil Di lahan yang 10 hektare Jadi saya sudah membeli 60 hektare Tanah di Kalimantan Barat 50 hektare Nah ini Seperti apa yang Dia sampaikan Bahasanya Saifuddin Ibrahim Dia menyatakan Bahasanya Setelah Tengah membuat Perencanaan Bahasanya Mereka akan membuat Sekolah Untuk penginjilan Sekolah penginjilan Yang dimana 3 bulan Dalam penggembelengan Mereka akan Disebarkan Dimana Umat muslim Menjadi sebuah Mayoritas Demikian Lanjutannya Perkebunan sawit Dan 10 hektare itu Untuk Lahan Pelatihan 100 penginjil Setiap 3 bulan Mereka sudah keluar Untuk Menjadi pemberita Firman Tuhan Dan buku-buku Yang sudah saya tulis Ada 5 buku Yang saya tulis itu Sebagai Kurikulum Bagi Memenangkan jiwa Bagaimana Merayu orang Supaya dia Terbuka Otaklah Pikirannya Hidup yang benar Menyembah yang benar Mendengar yang benar Dan berkata yang benar Melakukan perbuatan yang benar Jadi itu Prinsip dari Injil itu Injil keselamatan itu Ini perencanaan mereka ya Perencanaan Kekristenan Yang melalui Saifuddin Ibrahim Ini tadi Bahasanya Mereka akan Menipu kita Ataupun Menipu umat Islam Itu dengan Tulisan-tulisan Yang dikarang Oleh Saifuddin Oleh Saifuddin itu sendiri Ya Yang akan menjadikan Sebuah Kurikulum Ya Bagaimana Cara untuk Merayu Ataupun menipu Umat Islam Dengan apa yang Mereka tuliskan Ya tentunya Sudah Bayang tentu Ya Jika mana Saifuddin yang membuatnya Tulisan-tulisan itu Yang mengarangnya Sudah bayang tentu Banyak Terdapat Mengkutip-kutip Ayat-ayat Al-Quran Yang dipelintir-pelintir Maknanya Dan juga Disalah Artikan Di dalam Setiap Kalimat-kalimatnya Nah Untuk Pendeta Saifuddin Ibrahim sendiri Ya Saya mengomentari Anda Ataupun menantang Anda Untuk berdebat secara langsung Jika mana Memang Anda Mempunyai Kavasilitas Keilmuan Ya Dimana Anda dapat Menyampaikan Injil itu Seperti apa yang Anda sampaikan Ya Berkata yang benar Ya kan Terus Mengikuti Apa yang Sesungguhnya Tertulis Di dalam Bible itu Itu ya Nah Disini apakah Kekristenan itu Melakukan Hal apa yang Seperti Anda Ucapkan itu Ya Menyembah Tuhan Yang benar Apakah Jesus itu Pernah mengaku Dirinya Seorang Tuhan Apakah Jesus juga Pernah Memerintahkan Kaumnya Yang ini Bani Israel Untuk menyembah Dirinya Nah Itu kan Tidak ada Ya Nah bahkan Segala sesuatu Apa yang Di Ajarkan oleh Jesus itu Malah umat Islam sendiri Yang Melaksanakan Ya Jadi umat Kristen Malah justru Jauh dari Pengajaran Jesus itu Karena memang Tidak ada Ya Satupun Ajaran Jesus yang Diikuti Umat Kristen Itu tidak ada Ya Karena Jesus hanya Mengajarkan Ataupun Memerintahkan Untuk menyembah Allah Satu-satunya Yang benar Bahkan Ketika Dia Digotong-gotong Iblis Ya Jesus itu Digotong-gotong Iblis Di Bopong-bopong Iblis itu Jesus Jesus berkata Tidaklah Kamu menyembah Tuhan Allah Mujuh saja Dan Kepada Dia Kamu Berbakti Ya Tapi Jesus tidak Berkata Engkau harus Menyembah Aku Dan Engkau harus Berbakti Kepadaku Dan Kepadaku Sajalah Engkau harus Berbakti Kan tidak Seperti itu Nah Kebenaran Kebenaran Kristen itu Dimana Letaknya Tidak ada Satupun Kebenaran Ya Karena Memang Tidak sesuai Dengan Apa yang Sesungguhnya Tertulis Di dalam Bible itu Sendiri Nah Jadi Apa saja Yang Anda Akan tipukan Pada kami Itu tidak akan Bakalan mempan Karena banyak Di setiap Daerah itu Pasti mempunyai Mu'alaf-mu'alaf Dan disitu ada Organisasi Mu'alaf Center Itu pasti tersebar Di seluruh Indonesia Dan mereka Juga tidak akan Diam Ketika kalian Datang Untuk menipu Umat Islam Kami pun Di setiap Daerah Pasti akan Terjun Dan Memberikan Bantahan-bantahan Atau Menghalang-halangi Kalian Bahasanya Kalian Para misionaris Ini akan Menipu Umat Islam Yang khususnya Umat Islam Yang awam Nah itu Yang Pasti Tidak Mungkin Tidak Dan Untuk umat Muslim Tidak ada Henti-hentinya Dan tidak ada Pesan-pesan Yang saya Untuk mengingatkan Bahasanya Lindungilah Putra-putri kalian Keluarga kalian Jangan sampai Tertipu oleh Para misionaris-misionaris Yang akan Datang kepada kita Ke rumah-rumah kita Mereka Tak akan Pernah ada rasa malu Pasti mereka akan Sekarang ini Ya saat ini Sudah berani Dordor-tudor Dari pintu ke pintu Ya Maka jaga akhidah Dan jangan lupa Awasi terus Bagaimana keluarga kita Sehari-hari Ya Karena sesungguhnya Pertolongan Allah Itu juga Akan datang Apabila Mana kita Mempunyai hati Untuk tergerak Bahasanya kita pun Harus peduli Kepada agama kita sendiri Ataupun Melindungi orang lain Dari Kejahatan Yang akan Menyesatkan Mereka Dari Jalan Kebenaran Oke demikian saja Yang dapat saya sampaikan Pada hari ini Saya akhiri video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa